Kembali di Top News Persa, setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK, legitimasi pasangan Prabu Gibran terus dipertanyakan. Meski putusan MK-MK tidak berimplikasi bagi pengusungan pasangan Prabu Gibran, benarkah polemik legitimasi ini akan terus bergulir hingga Pilpres 2024 selesai diselenggarakan? Inilah Top Review. Menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Dasar saya memberikan pendapat berbeda, yaitu pemerintian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim institusi, Inkaso Anwar Usman, karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Karir Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sudah tamat. Usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK mencopot dirinya sebagai pimpinan MK, karena dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim. Namun tamatnya karir Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2023-2028, nyatanya tidak mempengaruhi pengusungan kepondakannya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto di pemilu 2024. Gibran yang telah didaftarkan ke KPU mendampingi Prabowo mengambil dasar hukum putusan uji materi perkara nomor 90 yang mengubah batas usia Cawapres-Cawapres boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan MK inilah yang dilaporkan berbagai pihak, salah satunya 16 guru besar hukum tata negara, sehingga MK-MK menilai Anwar Usman membuka intervensi pihak luar dan memutuskan untuk memberhentikan IPAR Presiden Joko Widodo itu sebagai Ketua MK. Menurut mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna, putusan perkara 90 yang dianggap membuka jalan bagi Gibran mengikuti kontestasi pemilu 2024, jelas memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hanya saja legitimasi putusan itu kini menjadi persoalan. Khusus untuk putusan nomor 90 itu kan legalitasnya tidak bisa kita utak-atil lagi, ya itu kan? Karena memang dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sudah, selesai, tidak ada diskusi lagi soal itu. Tapi legitimasinya sekarang dengan adanya putusan MK-MK ya jelas jadi persoalan. Bahkan sebelum adanya putusan MK-MK pun, ketika ada orang mempersoalkan dan dugaan-dugaan itu cukup beralasan kemudian untuk dijadikan laporan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pada saat itu sebenarnya legitimasi sudah jadi persoalan. Tapi legalitas kembali lagi tidak bisa kita utak-atil lagi karena memang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kecuali kalau putusannya itu diucapkan diam-diam. Kan itu satu-satunya alasan untuk menyatakan putusan MK tidak mempunyai legalitas. Bahkan itu harus dikatakan tidak batal demi hukum, point of inicio. Dan itu yang menyebabkan batalnya. Tapi kan itu tidak terjadi kan. Jadi sudah sesuai dengan aturan. Tenara dengan idewa gede Palguna, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyatakan putusan perkara nomor 90 itu tidak bisa membatalkan langkah Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto kecuali ada putusan berbeda dari uji materi terkait pasal yang sama. Suatu putusan menjadi tidak berlaku ketika isinya dibatalkan atau kemudian berubah pendirian hukumnya dari yang membuat melalui putusan yang sama. Jadi putusan MK 90 itu bisa batal atau kemudian bisa dikatakan tidak berlaku lagi dengan adanya putusan MK yang baru yang memuat pendirian hukum dan amar putusan berbeda. Nah ketika pendaftaran itu dilakukan dengan merujuk kepada putusan MK nomor 90. Ketika MK-MK membuat putusan, MK-MK berfokus pada persoalan etik. Jadi etikanya yang dipersoalkan. MK-MK tidak menyentuh legitimasi atau legalitas keabsahan dari putusan 90. Di penghujung putusan saya kira ketua MK-MK sudah menyampaikan. Kalau kemudian ada pihak yang kembali mengajukan pengujian norma undang-undang yang sebelumnya sudah diputus dengan putusan 90 dan ketua MK-MK menyebut misalnya contoh ada putusan, ada perkara nomor 141 tahun 2023 yang sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dengan majelis hakim yang baru, komposisi yang baru, lalu permohonan tersebut disidangkan dan menghasilkan putusan dengan amar putusan berbeda, maka bisa putusan 90 itu menjadi tidak berlaku. Meski tidak berimplikasi terhadap pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai baca wapres Prabowo Subianto, bagi analis politik Adi Prayitno, putusan MK terkait perkara nomor 90 ini akan menjadi noda hitam. Bahkan bila seandainya pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden wakil presiden di pemilu mendatang. Sejak awal memang soal putusan MK itu kan seakan-akan memang ditujukan dan didesain untuk memuluskan langkah Gibran Raka Buming Raka untuk bisa maju di 2024 bersandingan dengan Prabowo Subianto. Kasah kusuknya jelas, pelapornya pun juga jelas, dan bahkan ketika putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu yang lalu, itu kan menimbulkan kegaduhan yang sampai hari ini pun juga tidak selesai. Yang kedua, kalau kita membaca dan mendengar putusan MK-MK, itu kan mengkonfirmasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang meluluskan soal syarat Capres dan Capres beberapa waktu yang lalu, itu kan terjadi indikasi pelanggaran berat, sehingga ketua MK-nya pun juga diperhentikan. Itu kan menunjukkan bahwa ini ada sesuatu proses di mana putusan MK itu ya harus diakui, punya noda hitam gitu ya. Dan saya kira ini akan diingat publik sepanjang masa. Bagi saya soal putusan MK yang soal Capres dan Capres, ini bukan hanya soal Pilpres 2024, tapi sepanjang itu akan selalu dikaitkan. Terutama bagi peneliti, bagi pengamat, bagi dosen, bagi aktivis pro-demokrasi, ini ada noda hitam yang saya kira cukup melekat dalam proses pencapresan di 2024. Sementara itu tim kampanye nasional TKM Prabowo-Gibran mengaku pencalonan Prabowo-Gibran tidak terpengaruh dengan adanya putusan MK-MK terhadap Anwar Usman. Justru bagi TKM Prabowo-Gibran, laporan sejumlah pihak ke MK-MK memperlihatkan adanya upaya penjegalan terhadap Gibran. Kalau kita mengamati dari semua pemberitaan ke pemberitaan, baik dari media elektronik, media masa lainnya, kan bisa kita menyaksikan. Misalnya, mahkamah konstitusi dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Itu kan arahnya karena ada Mas Gibran menjadi calon. Kemudian, ada informasi-informasi yang dikembangkan oleh orang-orang bahwa ini adalah konflik kepentingan yang mestinya Pak Anwar Usman tidak berada sebagai salah satu hakim di situ. Ini juga dihubungkan karena beliau dianggap sebagai pamannya Mas Gibran. Nah, dari kesemua rentetan ini, kami tentu beranggapan bahwa ada memang upaya-upaya itu untuk menjegal Mas Gibran untuk menjadi calon. Polemik legitimasi Prabowo Gibran juga dipastikan Denny Indrayana. Pelapor Anwar Usman ke MK-MK akan terus terjadi hingga pemilu 2024 usai dilaksanakan. Masalah legitimasi ini berpotensi menimbulkan banyak sengketa pilpres. bahkan membuka ruang impeachment jika terpilih pada pemilu 2024. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV XT